Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kekes jumpa kembali bersama kaji elektronik ya belajar servis elektronik otodidak berbagai macam gesa Oke ya semoga kalian sehat selalu senantiasa hari ini dan seterusnya gue untuk kali ini kaji mau berbagi ilmu ini saja guys pengalaman untuk cara pasang seri dan paralel pada speaker amplifier ya cara pasangnya sebagai berikut yaitu ini guys untuk hal ini bisa diterapkan untuk menjaga speaker kalian aman permanen dan juga power ampli kalian aman permanen ya maksudnya awet guys bisa diterapkan untuk para sound system sound system atau juga bisa sound masjid atau juga pada musola ya karena kalau tidak kalian terapkan biasanya maksudnya kalian ini ya guys apa kalian jarang menggunakan rumus-rumus dasar karena ampli juga memiliki sebuah ampere dan watt dan juga i speaker juga memiliki ampere dan wattnya berapa gitu oke termasuk juga kemarin ya video kemarin yang selalu trafonya selalu kebakar pada amplifier karena pemasangan pada tidak standarnya pada speaker ya oke untuk cara pasang seri dan paralel pada speaker lebih dari empat atau kaji contohkan untuk empat ini saja ya oke yang anggap saja ini speaker toa atau speaker 12 in atau 18 in ya ke empat buah ini ya kaji ini menggunakan rongsokan rongsokkan biar kalian jelas ini ini ada dua buah main plus dan ini juga ada dua buah main plus ini juga ada dua buah main plus dan ini juga dimisalkan ini speaker toa corong ya guys oke kalian bisa terapkan ya untuk caranya oke kaji contohkan dulu yang dua ini yang dua ini dulu bentar nah kasih kasih center ya biar jelas kalian oke untuk cara berikut jika kalian memasang seri pada speaker ini ya ini sangat di dibutuhkan atau diwajibkan ya guys untuk power ampli yang memiliki wattnya kecil dan speaker nya cukup lumayan gede oke kalian bisa terapkan ini contoh sebagai speaker corong atau speaker berapa in gitulah guys pokoknya ini ya kalian jumper saja kesini atau kalian bisa menggunakan kabel panjang kalian sambung dari atas atau dari bawah ya oke yang ujungnya sini ini kaji contohkan pokoknya yang plus atau kalian yang main tidak apa-apa dan yang mainnya disini guys ini main nah jadi seperti ini pasang seri ya nah ini sudah kalian jumper dari atas atau dari bawah tidak apa-apa ya untuk speaker corong pada masjid dan musholah oke yang berikutnya kabel yang ini guys yang satu ini masuk pada sini mainnya sini terserah ini bolak-balik tidak apa-apa karena ini tegangan AC guys karena power itu out power itu AC guys masuk pada speaker ya jadi bolak-balik tidak apa-apa oke yang merah ini kalian tempelkan kesini Atau sebaliknya ya ini jika di jumper kesini dan ininya di jumper kesini juga bisa oke pokoknya seperti berikut ini sudah menyempel dan yang ini sama merah sama hitam ini ya kalian bisa lihat eh di sini hitam dan di sini merah kalian jumper saja ke out speaker amplifier ya termasuk juga power out power lah aja jumper saja ini Kak Aji anggap out power ya dua buah terserah ini bolak-balik tidak apa-apa guys tegangan AC ya namun kalian jika memiliki arus jika disamakan main plusnya lebih mantap itu silahkan tulis komentar di bawah itu pengalaman kalian mungkin ya tapi menurut Aji disini tegangan AC itu bolak-balik arus tidak apa-apa atau power kalian kecil mungkin jika dibulak-balik bermasalah ya karena ini tegangan AC dimanapun tegangan AC itu arus bolak-balik tidak apa-apa guys seperti halnya layaknya listrik ya kita jumper listrik guys sebagai berikut ya Oke yang kedua lagi sebagai berikut ini ya guys kita pasang seri lagi ya ini kan ada dua terserah ya ini ada ini ada dua dan yang ini ada dua guys Hai bentar ya kupas dulu ini cuma sebagai contoh guys bisa diterapkan dan pastinya awet permanen untuk pemasangan lebih dari empat speaker Hai karena biasanya kalian memaksakan untuk powernya dipaksakan untuk Oh ini ya dipaksakan untuk menggunakan speaker banyak jadi usahakan kalian pakai rumus-rumus dasar dulu berapa Watt amplifier kalian yang dikeluarkan miskal 1000 apa 350 Watt ya jangan banyak-banyak spekernya Oke ini ya ada dua dan ada dua kalian jumper saja kesini yang satu Oke sebagai berikut ini sebagai contoh kalau kalian pasti Hai untuk diwajibkan untuk pasang solasi biar tidak konslet ya yang ini sudah layaknya sebagai berikut guys dan yang dua ini kalian masukkan ke sini juga guys jadi ini adalah pasangan seri dan yang salah paralel namun kualitas terjamin untuk kualitasnya untuk speaker dan powernya ya karena biasanya kalian selalu memaksakan untuk pasang speaker banyaknya Oke bagai berikut Oke setelah itu ini setelah nah ini ya guys jadi eh 1234 jadi dua guys Nah gitu ya Oke dan untuk trik yang berikutnya nanti kaji terapkan juga Insyaallah kalau ada waktu ya ini kaji coba tes dulu langsung masukkan pada out speaker oke semoga bermanfaat mudah dipahami kaji tes dulu jika kalian belum paham kalian ulangi ya nah ini sudah nyala ya guys kaji terapkan awas jangan sampai tempel guys ini sekedar tutorial jadi kalian semoga mudah pahami dan sampai jumpa lagi di video berikutnya Oke kaji tes dulu 1 1 1 1 tes 1 2 1 2 cek 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 1 2 tes 1 2 tes 1 2 Oke guys fungsinya untuk ini enteng sekali ya jika diterapkan dan tentunya sangat awet permanen dan sampai jumpa lagi di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh